Acara hari ini diselenggarakan oleh Ibu Pembelajar Indonesia, khususnya Ibu Pembelajar DKI Jakarta dan Ibu Pembelajar Jawa Timur bekerja sama dengan Rumah Kesadaran Indonesia. Perkenalkan saya Rina Dwi Jayanti yang akan menemani talk show seru hari ini sebagai moderator. Ibu-ibu, menjadi orang tua itu adalah amanah yang besar sekali, namun juga tidak mudah untuk dijalani. Sebagai orang tua, kita tentu ingin selalu bisa memahami perasaan anak dan menjadi sahabat yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Sayangnya, perjalanan panjang pengasuhan kadang juga membuat kita lelah hingga muncul perilaku-perilaku yang membuat kita merasa bersalah. Kelepasan membentak, mencubit, dan lain sebagainya. Padahal perilaku tersebut akan memberikan ketakutan pada diri anak. Kalau sekarang, mungkin kita sering mendengarnya dengan istilah toxic parenting. Apa sih sebenarnya toxic parenting itu? Lalu seperti apa pola asu yang cocok untuk anak-anak kita? Bagaimana supaya kita bisa dekat seperti sahabat dengan anak-anak kita, juga merasa enjoy dalam hari-hari pengasuhan? Ibu-ibu tentu sudah penasaran dong dengan materi kita hari ini. Tapi sebelumnya, saya mau umumkan dahulu bahwa di akhir acara akan dipilih satu orang pemenang teraktif yang akan mendapatkan satu buah tumbler dari ibu pembelajar Indonesia dan empat deterjen hakmi. Nah, ini ya ibu hadiahnya. Jadi, deterjen hakmi ini bisa membersihkan dan mengatasi noda membandel pada gendongan. Ini sudah tanpa pemutih, tanpa pewarna, dan tanpa pelembut. Sehingga aman untuk bayi dan cocok untuk segala bahan kain. Baiklah ibu, sebelum dimulai, kita berkenalan dulu ya dengan narasumber kita, Coach Nakoy. Silakan disimak, Bu, melalui video berikut ini. Kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia lainnya. Itulah kalimat yang ia tuliskan dalam buku larisnya, The Seven Awareness dan One Minute Awareness. Pria yang terlahir dari keluarga sederhana ini. Ayahnya adalah petani dan tukang becak di Losari, perbatasan Cirebon, Brebes. Selama kuliah, ia tinggal di masjid sebagai penjaga sepatu dan petugas kebersihan di masjid. Namun, ia berhasil membuktikan kepada dunia. Di usianya yang ke-29 tahun, ia berhasil memecahkan rekor Muri sebagai pembicara dan motivator dengan peserta terbanyak hingga 18.000 orang di Istora Senayan pada bulan September 2009 lalu. Sekarang, aluminya sudah tersebar di Asia seperti Hong Kong, China, Taiwan, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, bahkan sampai ke Paris di daratan Eropa. Pria muda ini sekarang sering tampil di Metro TV, MNC TV, sebagai motivator. Dan dia juga ada di Radio Klasi FM setiap hari Sabtu pagi. Bukunya sudah banyak menginspirasi ribuan pembaca dan alumninya. Dari mulai The Seven Awareness, The Heart of Seven Awareness, Awareness of Ramadan, 21 Days to be Transhuman, dan One Minute Awareness. Buka hati dan pikiran. Berikan semangat yang luar biasa untuk menyambut motivator kita, penutur kesadaran Indonesia, Nanang Kosim Yusuf Nakoy. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Bahkan Pak Nanang ini pernah memecahkan rekor muri dengan jumlah peserta 18.000 di usia 29 tahun. Ini bahkan mengalahkan rekor murinya Andre Wongso begitu ya Bu ya. Saya jadi makin penasaran nih Bu, pengen belajar dan menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari Coach Nakoy hari ini. Tapi sebelum itu, kita foto bersama dulu dengan Bapak Nakoy yang sudah hadir di tengah-tengah kita ya Bu. Boleh dinyalakan dulu kameranya semua, mumpung masih cantik-cantik nih gitu. Dinyalakan dulu kameranya Bu, boleh kita tunggu. Oke. Wah, ada yang sama dedeknya juga. Wah, semangat ya belajar siang-siang begini. Oke, ibu-ibu yang lain ditunggu ya. Mbak Citra, kalau sudah mungkin bisa di-countdown? Bisa dihitung mundur untuk foto? Ayo, ibu masih ditunggu nih Bu, yang mau buka kameranya dulu. Biar kelihatan. Aura semangatnya hari ini untuk belajar bareng sama Coach Nakoy. Mbak Citra gimana? Sudah siap? Bentar Mbak ya. Masih laptop saya masih ini proses. Sambil menunggu, boleh siap-siap dulu Ibu. Cari-cari angle yang bagus mungkin. Latihan senyum dulu, boleh. Oke. Mbak Citra gimana? Oke, siap-siap Bu ya. Dihitung mundur ya Mbak ya, biar gayanya pas nih Ibu-ibu semuanya. Mulai dari yang pertamanya ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, lagi. Gaya yang lain. Ganti gaya Bu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih kita sudah masuk ke sesi foto tadi ya Bu ya. Oke, nah tanpa menunggu lama-lama, kita sambut terlebih dahulu Coach Nakoy atau Bapak Nanangkosim Yusuf. Selamat siang Bapak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Gimana Pak? Alhamdulillah kabarnya selalu great. Wah, hebat sekali. Oke, sudah siap untuk berbagi dengan Ibu pembelajar hari ini Pak? Oke. Baik, kalau begitu waktu dan tempat saya persilahkan ya Pak. Baik, baik. Ini minta jadi co-host ya Mbak. Oke, iya. Mbak Citra mungkin bisa dibantu? Sudah Pak. Sudah Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di rumah kesadaran tuh kami ada satu salam untuk mendoakan Indonesia, Ibu Rina ya. Salam kesadaran, tetapi Ibu-ibu jawabnya Indonesia tangannya ke atas seperti ini sambil auranya aurakasi. Tidak boleh aurakasi ya. Ya, jadi Indonesia harus senyum, semangat. Tidak boleh Indonesia lemes ya. Oke, baik Pak. Wajahnya harus auranya aurakasi ya. Tidak boleh aurakasi ya. Kita coba dulu ya. Ayo Ibu-ibu. Oke, kita coba dengan semangat siang hari ini. Salam kesadaran. Indonesia. Ayo. Kita doakan Indonesia menjadi bangsa di atas rata-rata ya. Karena punya belajar yang luar biasa pada hari ini. Amin. Amin. Teman-teman, perkenalkan nama saya Nakoy atau Nanangkosim Yusuf. Kenapa disebut Nakoy? Karena sering orang taunya Nanangkosim adalah kori internasional ya. Sehingga seringkali ketika ke daerah, turun dari podium atau panggung, orang ketika foto kemudian mengelakkan diri bahwa dia adalah penggemar saya, yaitu pendengar kori, ngaji saya gitu ya. Dan dia bilang, tanya, kenapa Bapak semakin muda? Padahal waktu saya masih remaja mengidolakan Bapak. Sekarang makin muda. Berarti Al-Quran itu ajaib ya, katanya. Padahal tidak orang ya. Ini saya bilang kepada Ibu itu, Maaf Ibu, saya orang berbeda. Haji Nanangkosim itu adalah kori internasional. Saya adalah Nakoy, Nanangkosim Yusuf. Dan kadang-kadang, karena sulit memahirkan Nakoy, kadang-kadang peserta atau orang di daerah mengatakan, Pak Sukoy gitu ya. Jadi, Pak Sukoy, pesawat jet tempur ya. Jadi, buat teman-teman ya, akhirnya baik itu Instagram, saya Nakoy, YouTube juga, di Twitter ya. Kecuali di Instagram, di TikTok, saya pakai Coach Nakoy ya. Teman-teman yang great ya, saya ingin mendoakan, semoga ibu-ibu yang hebat di sini ya. Kita doakan menjadi ibu-ibu di atas rata-rata ya. Amin ya, Allahumma amin. Dan biar saya di-share aja, Mbak Citra, biar pakai saya saja ya. Di, oke ya. Teman-teman yang great, saya ingin mengawali bahwa ya, di dunia parenting sendiri ya, saya memulai dari pengalaman saya menjadi seorang orang tua, yang sekarang saya adalah ayah dari empat anak saya. Ya, saya punya putri kembar identik. Jadi, Seven Warners of Excellent Parenting dari buku saya yang paling baru, buku ke-12 saya ini, yang baru di-launching satu bulan lalu, pada bulan, ya mungkin sebelum sebulan ya, Juni, di awal Juni, lantar belakang ini adalah karena saya menjadi ayah yang juga mengalami kesalahannya. Saya di buku ini mengatakan bahwa ada tujuh kesalahan orang tua yang saya pernah alami sebagai ayah, terutama ayah untuk putri kembar. Saya punya putri kembar identik, yang fisiknya, cara wajahnya betul-betul mirip ya, jadi betul-betul sama persis, karena hanya beda 2 menit. Hanya beda 2 menit, dan kemudian hanya beda 2 menit, dan ternyata sifatnya berbeda, temperamenya berbeda, wataknya juga berbeda. Sejak itu saya merasa bahwa saya mesti memberitahu para pembaca bahwa jangan-jangan kita yang anaknya beda 5 tahun, antara kakak dan adik beda 3 tahun, beda 2 tahun, kadang-kadang pengennya serba sama. Pengennya serba sama. Jadi dalam buku yang saya tulis ini, saya katakan bahwa salah satu kesalahan orang tua dalam mendidik anak yang sering diulang-ulang adalah membanding-bandingkan anaknya dengan saudaranya. Dan itu yang saya alami ya. Jadi waktu itu, saya punya kejadian, si kembar saya pulang dari sekolah SD-nya, satu kakaknya dapat ranking 3, dan satu dapat ranking 11. Bayangin, kembar pulang dari sekolah yang sama, hanya beda kelas, kemudian beda nilainya. Sebagai ayah, orang tua, ternyata saya juga tersimulus, terfokus kepada yang nilainya 11. Pada saat yang nilainya 3, saya auranya aura kasih. Pada saat kepada ranking 11, auranya aura kasihan ya. Cemberut, kayak kesel, bahkan saya mengatakan, bisa nggak sih kamu tuh kayak kakak kamu. Dan si kembar, si kembar yang satunya, adiknya langsung, dia menangis di dalam, masuk ke dalam kamar, dan saya waktu itu rasanya ikut sedih. Kenapa sebagai ayah, saya dengan cepat membandingkan dia. Dan saya, saya bersyukur langsung menyadari kesalahan saya, sebagai muslim, saya beristighfar, dan saya mengetuk pintu kamar Ziva, adiknya ini, dan kemudian, dia keluar, dan saya bicara dengan dia, sambil bercanda ke dia. Sebelum saya bercanda, saya bilang kepada Ziva, Ziva, maafin ayah ya, ayah salah sama kamu. Jadi sebagai orang tua, saya juga meminta maaf, bahwa saya tadi membuat, kamu sakit mungkin bukan badanmu, tapi luka batinmu. Dan Ziva kemudian, nggak apa-apa ayah, kemudian baru saya hibur dia. Saya mengatakan kepada Ziva, kamu itu keturunan. Dia langsung senyum, keturunan siapa ayah? Keturunan ayah. Kok bisa ayah? Waktu ayah SD, rapornya juga merahnya banyak. Ayah juga nilainya jelek, waktu SD. Dia mulai senang, karena punya teman, teman yang sama-sama rapornya jelek. Siapa itu? Ayahnya. Kemudian dia bilang, kalau kakak, ngikut siapa? Kalau kakak, keturunan bunda. Dan karena ayah saya sama nenek, ayah akhirnya bekerja, ayah akhirnya belajar sungguh-sungguh. Ayah nggak mau tertinggal lagi di kelas 6 itu. Dan itu saya close kasus itu. Saya nggak mau membahas ulang lagi. Cukup dia pernah salah, dan nggak boleh disalahkan lagi. Dan saya bilang ke Ziva bahwa, ya, semua orang bisa salah. Tapi yang terpenting, jangan mengulang kesalahannya. Nah, selesai malam itu, dan hidup terus berjalan, tiba-tiba dia kelas 6. Dan tahukah apa yang terjadi, ibu-ibu yang hebat? Kelas 6 SD, nilai namenya, yang Ziva lebih besar daripada Zara. Jadi, sejak itu saya berpikir bahwa, banyak orang tua, apalagi dia nggak punya background di ilmu didik anak, psikologi anak, tau-tau menikah, tau-tau punya anak satu, dua, tiga, dan dia ikuti pola dari kafe-nya, ibunya, dan sebagainya, dan dia merasa benar dan pembenaran sebagai orang tua. Orang tua nggak pernah salah, dan sebagainya. Akhirnya kemudian, ya, terjadilah mentality down di mata anak-anak itu. Saya bersyukur menyelamatkan mental anak saya ketika sedang terjatuh, dan ketika dia kelas SMP, sekarang anak kembar saya sudah kelas 3 SMP, ya, di Pondok Pesantren, dan dia sekarang sudah bersama bersaing secara baik dengan kakaknya. Ya, kadang-kadang beda, naik nilainya dan sebagainya, tapi tidak begitu jauh, teman-teman. Bayangkan seandainya dramanya adalah kita ulang lagi, pada hari itu, hari itu saya merasa bahwa saya benar sebagai ayah, dan Ziva saya salahkan, kenapa nilainya nggak sama dengan kakaknya, dan kemudian saya biarkan itu mengendap dalam batin dia, maka dia mulai merasa teralienasi, keterasingan, dia merasa dia bukan anak dibanggakan, dia merasa ayah bangga dengan kakak, bukan nama aku, dan kemudian dia biarkan selama satu bulan, dua bulan, tiga bulan, sampai kemudian dilulus SM, PSD, mungkin dia akan pura-pura oke, tapi dia mentalitinya down. Dan kita akan kehilangan, ya, secara fisik dia adalah anak kita, tetapi spiritnya sudah sangat jauh kita rangkul, dia lebih nyaman dengan kesendirian, menguncipin kamar dia, dan dia enjoy dengan gadget, karena sudah ada power struggle dengan orang tuanya, sudah ada nilai-nilai yang tertutup, dan menjadi belief system-belief system yang kemudian dalam banget, teman-teman. Bagaimana kalau anak itu, kemudian satu anak, kadang-kadang orang tua bilang, kamu bisa nggak sih dengan anak, kayak anak temannya mama, dibandingkan dengan anak temannya mama, sudah bisa ngaji, sudah bisa bantu mama, sudah ini, kamu nih, anak satu pun dibandingkan dengan anak lainnya. Jadi, bagaimana kalau anak kita tidak satu, kadang-kadang kakak dengan adik, kadang-kadang kakaknya bilang, kamu bisa nggak sih, kayak adik kamu, adik kamu aja yang masih kecil, dia sudah bisa mandiri, kamu kok kayak gini. Kadang-kadang dengan adik, adik dengan kakak, waktu kakak kamu, seusia kamu, wah, pokoknya kakak kamu tuh bagus banget deh, mama tuh bangga banget dengan kakak kamu. Kamu ini kayak gini terus ya, dan anak-anak itu kemudian, dia, dia, mengalami keterasingan, alienasi dalam buku utama, dalam Grand Theory, Seven Warners, karena Seven Warners of Excellent Parenting, adalah middle teorinya, Grand Theory adalah buku Seven Warners, yang saya tulis di Gramedian. Jadi, dia mengalami syndrome toxic, sebuah keadaan jiwa, yaitu alienasi, sebuah keterasingan, dia asing dalam rumah tersebut. Dia menjadi alien, seperti orang tua merasa penuh dengan cinta kepada dia, tapi dia merasa dia nggak dicintai oleh orang tua, dia merasa nggak dibanggakan oleh keluarganya, dan dia akan mudah tergoda oleh safe talk, dengan bicara dengan dirinya sendiri, dan bahkan bisa juga terjatuh, bahkan bisa, mungkin malah bisa menaik, tapi terkadang adalah terjatuh, terbawa oleh situasi, dan salah satu efeknya adalah, ketika dia SMA, kuliah, pendiam, dan kurang percaya diri, ketika guru mengatakan, ada yang mau bertanya, ada yang nanya mahasiswa, semuanya bilang, cukup ya, sudah jelas, jelas, padahal sebenarnya nggak jelas ya, masih mungkin dosenya sudah menjelaskan, tapi nggak jelas. Dia kemudian berani bicara. Bagaimana kemudian ketika dia, bersaing dengan sumber daya internasional, ketika dia kemudian, ya, bekerja di luar negeri, di Amerika, mungkin di India, di Dubai, ketika orang India selalu bicara ya, orang India kan selalu, ya, selalu bicaranya apapun bicara ya, kok bisa nggak? I can do it, I can do it, dan sebagainya gitu ya, orang Indonesia walaupun pintar secara nilai, tapi ketika suruh, kamu siap nggak? Ya, saya minta waktu, satu hari aja Pak, pas hari-hari saya minta waktu lagi, dan akhirnya sumber daya manusia, kita bersaing di dunia internasional, tertinggal. Dan ternyata itu urutannya panjang sekali, dimulai dari start from home, dari rumah. Dan kitalah yang akan menyiapkan SDM Indonesia unggul, di 30 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, dari kita hari ini, bahkan one day kita wafat, mereka menjadi anak-anak Indonesia, yang menjadi pemimpin, yang bisa bicara. Nggak usah anak-anak kita, kita pun menjadi salah satunya kok, yang kalau bicara juga bingung, betul ya, kalau kita menyampaikan ide juga, takut salah, takut dinilai, takut nggak bisa, takut nanti salah paham, takut nanti ini, takutannya itu begitu banyak, dan akhirnya, ide itu diambil oleh orang lain ya. Bahkan di buku Seven Warners, saya juga menulis bahwa, anak-anak kecil, mendapatkan kalimat negatif, sebanyak 460 kata negatif. Dikali 30 hari, dikali 12 bulan, dikali usia anak itu. Dan usia anak 10 tahun aja, mungkin sudah sekitar, ya, 9 juta kata negatif, ya, sehingga semakin bertambah usia anak itu, semakin anak itu kurang percaya diri. Maka ketika anak-anak bernyanyi, di sini senang, di sana senang, ya dia ekspresi, karena belum banyak kalimat-kalimat negatif itu. Tapi ketika dia SMA, mulai, mulai, ya, kurang flexibility dia. Kemudian ketika lulus kuliah, lebih lagi, ketika masalah banyak, ya, kadang-kadang malah orang tua nanya, habis ini kemana, Kak? Nggak tahu, Mak. Mungkin kuliah lagi, ya. Mungkin, nggak tahu, Mak, bingung, ya. Karena semakin bertambah usia, semakin banyak kalimat-kalimat negatif, yang kemudian, ya, yang kemudian terbawa, ya, teman-teman. Itu adalah opening dari buku yang saya tulis, ke-12, berjudul Seven Awareness of Excellent Parenting, ya. Jadi, bagaimana kita menjadi orang tua di atas rata-rata. Dan itu tentang saya, tentang pengalaman saya, yang punya anak kembar, dan ternyata saya juga punya kesalahannya diulang-ulang. Dan, ya, semoga teman-teman juga tidak seperti saya, ya, yang telah mempelajari parenting lebih awal, sehingga tidak mengalami hal tersebut, ya. Mereka adalah anak-anak ajaib. Kahlil Gibran mengatakan, anak-anak itu bagaikan busur panah. Kita isi, kita kuatkan, kita tarik dia sekuat mungkin, dan kemudian kita lepaskan secepat mungkin. Kita isi dia dengan ilmu agama, ilmu knowledge pengetahuan, ilmu akhlak, ilmu sopan santun, karakter. Setelah itu kita lepaskan dia, secepat busur menancap itu. Dan berdasar kita melepaskan itulah, kita butuh yang namanya ilmu ikhlas, ya. Di dalam Seven Awareness adalah awareness yang ketujuh, ilmu ikhlas. Pada saat kita memiliki surrender ilmu ikhlas tersebut, dan akhirnya, ya, banyak kemudahan-kemudahan, kita pun nggak mengalami itu, ya, teman-teman. Jadi, sahabat-sahabat yang hebat, ibu-ibu yang insya Allah di atas rata-rata semuanya, itu menjadi latar belakang dari parenting yang saya alami, yang saya tulis. Mungkin juga di sini ada anaknya kembar juga, mungkin tidak, tapi ternyata mendidik anak kembar itu tidak semudah mebalikan tangan, ya. Jadi, pengalaman saya dengan istri saya mendidik mereka itu, kemudian membuat saya akhirnya rasanya mesti menulis buku, seminar, ya, di berbagi tempat untuk, ya, memberi tahu kepada ibu-ibu bahwa, ya, kalaupun kita salah atau mungkin khilaf, mendidik anak, ya, sama, saya juga sama, ya. Tinggal kita perbaiki, jangan ulangi lagi, kayak gitu, kan. Ya, karena nggak ada yang sempurna, ya, teman-teman hebat. Dan ini adalah beberapa buku yang saya tulis di Gramedia. Ini adalah grand teorinya, Seven Warners, yang sekarang menjadi Seven Warners of Excellent Parenting. Ada The Heart of Seven Warners, ada One Minute Warners, ada 21 Days to be Transhuman, bahwa kebiasaan baik, kebiasaan hebat orang tua harus dirawat, diulang-ulang selama 21 hari. Bisa nggak tuh nggak bandingin anaknya 21 hari, apa mulut ini, ya, apa nggak luar biasa, ya. Maka di Seven Warners yang kedua, bab kedua ini ada kata-kata Warners of Silence. Puasa, bicara, kata-kata buruk kepada anak selama 21 hari. Ternyata nggak mudah. Ternyata nggak mudah. Tapi kalau dijalankan, ya, itu juga ajaib, ya, teman-teman. Ajaib itu, ya. Buat anak juga ajaib, buat orang tua juga jadi ajaib. Hidupnya penuh dengan keberkahan, ya, teman-teman hebat. Jadi, 21 hari ini teori yang dibangun, dan bisa nggak dalam 21 hari, kemudian kita selalu bahagia tanpa syarat. Unconditional happiness. Ya, wajahnya auranya aura kasih, bukan aura kasihan. Walaupun dalam situasi anak ini sedang menyebalkan, ya. Anak ini sedang jengkelin, ya. Tapi bisa nggak kita, ya, kekuatan kita ini kita kendalikan dengan, ya, hati yang gembira, hati yang ceria, hati yang tenang, karena itu adalah karakter dari orang tua yang akan mentransfer energi itu kepada anak-anak. Insyaallah, ya, kalau kita hatinya selalu bahagia tanpa syarat, anak-anak pun akan terbawa, ya, teman-teman. Dan ada novel, My Name is Nako, yang ada juga buku tentang wira usaha, Ramadan, dan juga alumni yang saya tulis, Almarhum Jifri Al-Bukhari, dan yang paling baru tadi adalah Seven Warners of Excellent Parenting. Ini sekilas aja tentang Seven Warners, ada tujuh materinya, Thinking, Silence, Success, Soul, Wisdom, Vision, and Surrender, ya. Yang saya tidak bahas pada hari ini, karena waktu kita singkat, teman-teman. Sahabat-sahabat yang hebat, ya, di media sosial, tadi saya adalah Nakoy, dan sekarang saya mewakili rumah sadarannya, sebuah yayasan yang memang fokus dalam, ya, membangun Indonesia di atas rata-rata, dimodali dari rumah, ya. Jadi kalau mau kita bicara mengubah bangsa, mengubah negeri, di rumah dulu deh. Ya, di rumah dulu deh kita perbaiki, namanya rumah sadarannya. Saya pengen bangsa Indonesia, jadi bangsa yang ini, yaudah, dari rumah dulu deh kita nata. Dari rumah dulu deh kita tata, yang kecil dulu deh. Karena di Inggris sana tuh ada makam, kemudian tulisannya seperti ini, aku ingin mengubah dunia, tapi tidak mampu. Aku ingin mengubah, ya, negara, tapi aku nggak mampu. Aku ingin mengubah, ya, lingkungan, tapi aku nggak mampu. Aku ingin mengubah keluarga tuh nggak mampu. Aku baru sadar, mungkin harusnya aku rubah diriku sendiri, dunia akan berubah. Tapi penyakitku sudah mendekat ajalku, ya. Jadi, teman-teman yang hebat, ya, mari kita bersama-sama memulai dari rumah kita masing-masing, ya, teman-teman yang hebat. Ada satu kalimat di Seven Warners, bahwa musuh terbesar grit ketika kita merasa good. Jadi, kalau kita pengen menjadi ibu yang hebat, maka harus mulai melepaskan keadaan ibu yang baik. Jadi, tidak cukup, daerah ini menjadi ibu yang baik, harus jadi ibu yang hebat, ibu yang tadi disampaikan oleh masyarakat kita ibu yang menyenangkan, ibu yang di atas rata-rata. Ya, karena ibu yang baik akan tertinggal, ya, dan sulit menjadi hebat kalau kita selalu cukup menjadi ibu yang baik. Padahal pengetahuan anak berubah, cara belajar anak berubah. Dulu, anak itu belajar ke orang tua dan ke guru. Sekarang anak belajar ke Google. Jadi, kadang-kadang gurunya lebih, anak lebih pintu daripada gurunya. Karena anak lebih banyak baca Google atau nonton YouTube. Gurunya sibuk mengurusnya administrasi. Betul, ya? Sehingga jarang nonton, jarang belajar. Pada saat belajar, gurunya akhirnya kehilangan karisma. Karena zaman now ini, anak-anak sekarang bisa dengan cepat belajar online. Kalau dia mau, di rumah dia bisa belajar. Dia catat, dia belajar. Dan pada saat di kelas offline, dia bisa pintar sekali, ya? Dan gurunya bisa tertinggal. Maka guru juga sama. Buat kita yang guru, nggak boleh nyaman di kondisi good. Harus selalu melayakan, menaikkan diri kita, ya? Teman-teman, sahabat-sahabat IP di atas rata-rata. Sekarang saya tinggal di Serpong, di BSD. Saya, kalau teman-teman misalnya lagi main ke BSD dan mau mampir ke Nako Center, tinggal klik di Google Map-nya, NPC, Nako Point Center. Di situ ada Learning Center saya, ada kelas-kelas untuk TOT, Training of Trainer, dan sebagainya, dan sebagainya, teman-teman. Sahabat-sahabat yang hebat, ya, di dalam buku Seven Warners, disampaikan bahwa, ya, ternyata ada, ya, orang tua di atas rata-rata, orang tua rata-rata, dan orang tua di bawah rata-rata. Nah, orang tua yang di atas rata-rata, tentang energi, ya, 50% energinya hidupnya di masa depan. Jadi, kalau dia sedang makan, sedang duduk, sedang bicara dengan anak-anak, dia selalu bicara tentang history of tomorrow. Ya, dia selalu bicara tentang masa depan. Dia selalu bicara tentang masa yang akan datang. History of tomorrow. Bukan history of yesterday. Jadi, bicara tentang masa depan. Ya, 50% masa depan. Ya, sekarang, ya, dan 50% adalah hari ini. Jadi, 50% adalah masa depan, dan 50% adalah hari ini. Saya sudah contohkan, ya, seandainya, tadi ya, Bu Dina, seandainya saya mengulang-ulang terus kesalahan anak saya. Enggak apa enggak, boring itu dia. Lagi makan, ayah itu malu punya kamu nih, ini gagal terus ini. Lagi mau sholat. Sholat yang benar. Ya, ya, nilainya bagus. Mau sholat juga, enggak nyaman lah aja anaknya ya. Mau olahraga. Ayo, yang rapi. Ya, karena kamu nih, selalu nilainya jelek terus ya. Dimanapun, akhirnya anak udah, dimanapun selalu ditembak, ya. Dan dia kayaknya enggak nyaman, kan. Dia merasa salahnya sekali, berkali-kali, dan rasanya itu yang menyakitkan, ya. Jadi, manusia dia, orang tua di atas rata-rata, memang 50% hidupnya di masa depan. Dan 50% hidupnya di hari ini. Ya, nah, manusia, ya, rata-rata nih, yang rata-rata umumnya, 50% adalah masa lalu, dan 50% adalah masa kini. Ya, dibahas ya, sudah terjadi terus. Dan hari ini. Sementara hidup manusia itu kan enggak serba di atas, enggak serba sukses, enggak serba enak. Kadang-kadang masa lalu itu banyak malah kebalikan yang enggak enak. Ya, bisa terjadi ya. Ketika ambil rapor, anaknya nilainya jelek, dan dia bilang, dari semua keluarga ayah, keluarga besar hanya kamu yang membuat ayah malu. Dan itu diulang-ulang terus. Ya, mentality ini down, ya, teman-teman. Jadi, ya, kita mulai belajar untuk menjadi orang tua di atas rata-rata, ya. Bagaimana orang tua di bawah rata-rata? 100% yang dibahas adalah masa lalu. Jadi, yang sudah terjadi terus, ya. History of Yesterday, ya, teman-teman yang hebat. Dan inilah yang kemudian di buku Seven Awareness of Excellent Parenting, saya ada satu tes yang kita sebut sindrom toxic parent, ya. STP ini, ya, adalah sebuah psikotest, ya, buat orang tua, termasuk kita bisa lihat, ya. Jadi, nanti yang lagi di rumah bisa iya atau tidak, gitu, ya. Bisa contreng, bisa cuma dalam hati, bisa anguk-angguk juga boleh, ya. Teman-teman yang hebat. Nah, ini salah satu pertanyaan adalah nomor satu, ya. Up and down, ya. Up and down. Jadi, ya, up and down ini yang sering dialami juga oleh orang tua, ya. Jadi, kadang-kadang up, kadang-kadang apa? Down, ya. Kadang-kadang bisa semangat, kadang-kadang bisa juga kebalikannya, ya. Bisa betul-betul, ya. Bisa terbalik, ya. Itu juga salah satunya, ya. Up and down, ya. Wah, udah banyak pertanyaan ini, Bu. Baik, teman-teman yang kurit. Jadi, up and down, ya. Saya mungkin bersihkan, nanti kita banyak tanya-jawab, ya. Teman-teman yang kurit. Up and down, ya. Kemudian, yang kedua adalah polipasi, ya. Problem dari banyak orang tua, terutama ibu-ibu, adalah polipasi, ya. Polipasi, ya. Polipasi, ya, itu adalah gagal fokus. Memang ada sisi baik, ya. Orang tua, biasa, terutama ibu, bisa mengerjakan semua hal dalam waktu yang sama, ya. Tapi dalam seven awareness, justru itu salah satu yang menjadi, ya, sindrom, ya, toxic, ya. Parent, ya. Polipasi, ya. gagal fokus. Dia sudah punya kesepakatan bahwa semester ini, atau liburan ini, kita akan, ya, liburan Inggris, ya. Sambil liburan, kita omong bahasa Inggris. Sudah punya rencana, sudah punya planning bagus, pas sudah liburan, waalaikumsalam. Jadi, itu gagal fokus, ya. Nanti kita liburan, gimana kalau kamu store kaya, ya, mungkin justru terakhir, deh, kaya, ya. Oke, ayah. Anaknya oke, ayahnya lupa. Betul, ya. Akhirnya gagal fokus, ya. Jadi, polipasi, ya. Oke, nanti kamu kita siap babi subuh, kalau kamu pas liburan, olah aja, ya. 30 menit, kok. Ya. Karena nggak fokus, malah anaknya siap, ibunya yang lupa, ya. Sibuknya di dapur, misalnya, ya. Jadi, polipasi ini adalah kita diminta kembali ke fokus dengan apa yang kita rencanakan bersama. Apakah saya iya? Ya, saya jawab. Iya, kan saya bilang tadi, saya adalah contoh yang iya, ya. teman-teman yang hebat contoh, ya, tentang polipasi, ya. Saya pernah melakukan ini, jadi waktu itu anak saya selalu pakai handphone, anak kembar saya, ya. Kemudian, kita buat aturan jam 6 sampai jam 9 malam, nggak boleh pakai handphone. Dan mereka sepakat, tapi karena waktu itu belum COVID, kita sering keluar kota dan diberitahu oleh orang di rumah bahwa anaknya, anak kembar sering pakai handphone, Pak, jam itu, kalau Bapak nggak ada. Dan saya bilang kepada anak-anak, anak kembar saya, paling mati adalah, mulai besok, ayah dan bunda nggak pakai handphone jam 6 sampai jam 9. Kamu mau nggak ikut? Mau, mau, mau. Ternyata, yang paling sulit bukan anaknya, tapi siapa? Orang tua. Itu saya sendiri, ya. Habis sholat itu pengennya ambil handphone, lihat WA, ternyata yang berat bukan orang, anak-anak. Anak-anak udah melepaskan gadget, saya pun jangan-jangan adik-adik terhadap gadget. Tapi pada saat saya mulai mencontoh diri sendiri bahwa jam 6 sore sampai 9 malam, kalau nggak ada nelpon, saya nggak mau pakai handphone atau melepaskan dengan gadget, dan akhirnya anak-anak follow. Dan sekarang jam itu adalah jam belajar di rumah saya, di rumah kita. Jam itu jam larangan, kecuali di telepon, kecuali ada Zoom. Kalau nggak, ya di telepon nggak, tapi mengegang handphone itu kita tidak. Jadi kalau kemudian ada problem, coach, gimana ya anak saya, nggak bisa lepas dari gadget, pertanyaan, jangan-jangan, jangan-jangan ya. Jangan-jangan bukan anak yang paling berat, tapi siapa? mamanya ya, yang paling berat melepaskan gadget ya. Karena itu pengalaman saya adalah saya yang paling berat melepaskan gadget jam. Tapi ketika kemudian kita berlatih, ternyata begitu mudah ya. Kemudian yang berikutnya adalah, selain polipasnya, adalah meaningless ya. Perasaan kayak hambar, kayak hampa, kayak tidak berarti. ketika makanan nggak dimakan pun merasa begitu dalam, masuk ke jantung paling dalam ya. Oleh besok mama nggak mau masak lagi deh. Lagi begini ya. Simple tapi kemudian serba dalam ya. Lagunya Aril ya, yang terdalam gitu ya. Pokoknya apapun serba dalam ya. Lagi nggak, lagi anak dekat sama ayah, ya udahlah, mama sih, mama nggak, kamu sukanya apa-apa halnya, mama sih nggak diperhatikan. Pokoknya serba dalam terus ya. Hal yang simple pun serba dalam ya. Pokoknya serba masuk ke yang paling dalam ruh ya. Masuk ke dalam jiwanya. Masuk ke jiwa yang paling dalam hal simple, hal sederhana, tapi bisa masuk ke yang dalam-dalam. Mungkin sebenarnya nggak ada yang lihat apa-apa anak itu, tapi kemudian bisa begitu dalam ya. Ini ada juga meaningless. Nah, teman-teman ya, ini ada satu tes singkat sebelum kita diskusi ya. Dari sekian banyak, sebenarnya banyak sindrom toksik ini, tapi karena waktu nanti silahkan bisa miliki aja buku Parenting ya, Wungi Panitia ya, yang dengan Masam Bali, teman-teman Ektrit. Jadi ini ada pertanyaan simple, salah satunya adalah apakah Anda sering bermuka masam kepada anak? Ya, jadi nggak usah kasih tahu ya, rahasia aja, nggak usah admit juga, tulis aja masing-masing di depan laptop atau handphone, dan ya, boleh buka videonya sambil bercermin dengan diri sendiri. Betul ya? Jawabannya, iya, maka berhati-hatilah, anak itu juga bagian dari sindrom Toxic Parenting. Ya, apalagi ketika kita lelah bekerja, pulang ke rumah, baru parkir motor, baru parkir mobil, kemudian ya, turun dari mobil, dan kemudian wajahnya, auranya, aura kasihan. Cemberut, lemes, langsung anak yang paling besar, lihat di lantai dua, briefing adiknya, adik, jangan gangguin mama, mama lagi capek. Mama lagi bete ya. Besok harinya, pulang-pulang, wajahnya juga aura kasihan. Sekarang adiknya D, adik bilang, kakak, iya ya, mama juga lagi capek juga ya. Dan kalau dibiarkan selama 21 hari tadi ya, Bu Rina akan menjadi the collective of energy. Energy seperti, ya, kayak awan mengumpul dan udah gelap gulita, hanya masalah waktu, turun hujan. Meredah, hanya masalah waktu ya. Hanya masalah waktu. Jadi, teman-teman yang hebat ini juga, terima kasih para alumni Nako Center dari Hong Kong, telah bergabung juga. Terima kasih sudah belajar juga ya. Walaupun ada yang belum menikah ya, belajar bagaimana menjadi orang tua di atas rata-rata. Jadi, ini hal yang sering kita lakukan ya. Apakah Anda sering bermuka masam kepada anak? Kalau jawabannya iya, itu juga bagian dari sindrom. Gimana, Coach, kalau kadang iya, kadang enggak? Nah, itu berarti Anda mesti menantang dirimu sendiri dalam berapa hari? 21 hari. Kan kita mau belajar jadi orang tua yang great, bukan good. Ya, kalau good ya, tergantung mood. Lagi bad mood ya, ya senyum, Coach. Lagi, ya lagi good ya, ya senyum, tergantung. Lagi punya uang banyak ya, senyum. Lagi enggak ada uang, cemberut. hebat ya teman-teman. Hebat ya. Apalagi situasi hari ini, anak-anak lagi liburan. Kalau kita mukanya masam, jarang tersenyum, anak juga merasakan surga itu hilang di rumahnya. Dan dia mencari surga di luar rumah ya. Mungkin dengan main sama teman, istilah anak-anak seorang healing. Healing kemana, healing kemana, hilang-hilang-hilang. Akhirnya kita kehilangan ya. Pada saat mencari healing ya. Yang kedua ya, apakah Anda jarang bicara hal-hal rohania dengan anak? Selalu bicaranya adalah sekolah, kampus, sekolah, pekerjaan, duit, uang, duit, dan sebagainya. Ini udah capek banget. Uang, kadang-kadang banting tulang, tulang dibanting, dari duit ini buat kamu. Kamu kayak gini terus ya. Ya, bayangkan. Dan kita terjebak oleh situasi modern ya. Jadi, apakah Anda jarang bicara rohania? Kalau jawabannya iya, itu juga harus kita perbaiki ya, teman-teman. Harus mulai membicarakan hal-hal rohani, walaupun nggak diabari, walaupun mungkin sesekali, walaupun apapun, teman-teman hebat ya. Dan itu menarik, karena inti dari anak itu juga adalah bagaimana dia soul motivation, motivasi jiwa dari orang tua. Tapi kalau jiwanya dia jarang dibahas tentang spiritual, tentang agama, ya hampa dia kering. Tapi kalau dia nanti kuliah di luar negeri, kemudian sendiri, nggak ada pegangan hidup kepada Tuhannya, mudah banget terbawa oleh keadaan yang di sana ya. teman-teman yang kuliah. Yang ketiga, apakah Anda sering marah tanpa alasan yang jelas kepada anak? Ya pokoknya ketika marah aja nggak menjelaskan, ya anak langsung menebak, Bapak sedang ada masalah, Ibu sedang ada masalah, dan setiap kita habis marah, itu langsung energi kita terkuras. Karena di seven awareness, pada saat kita marah, kita marah kepada anak, saraf yang bekerja itu adalah, ya, kalau, tercetanya, kalau lagi capek, seberus boleh nggak goje? Ya boleh aja, kalau mau jadi ibu di ibu rata-rata, kan gitu. Jadi, kalau mau jadi ibu di atas rata-rata, ya nggak boleh. Kita 21 hari menantang. Ya, menantang diri kita untuk saya mau jadi yang terbaik untuk anak-anak saya. Kalau jadi orang tua baik, boleh aja, masalahnya bagaimana kalau capeknya tiap hari. Berarti boleh cembur tiap hari. Bagaimana, coach, kalau capeknya tiga bulan. Kalau capeknya pas COVID capek terus ini. Sudah omset turun, gaji turun, tunjangan turun, biaya keluarnya banyak. Gimana jawabannya? Boleh dong wajahnya akhirnya cemburu terus. Tiap hari, satu bulan, satu tahun, sepanjang COVID cemburu, wah bahaya kan jadinya ya teman-teman hebat ya. Jadi gitu ya Bu. Oke, kita lanjutkan lagi. seterusnya ada apa ya? Apakah Anda jarang memeluk anak Anda? Memeluk ini juga mudah, tapi kalau nggak terbiasa juga pasti ada hambatan di situ ya. Memeluk ini juga bagian dari soul set ya. Tidak hanya mindset, tapi juga soul set. Dia kayak men-setting ulang jiwa anak. Sejatannya berdampak kepada anak lebih percaya diri, kemudian lebih tenang ketika menghadapi masalah. Karena memang dia sudah terbangun tentang strong leadership dan confidence biasanya. jadi ketika ibu memeluk anaknya, ayah memeluk anaknya itu, dia kayak punya percaya diri yang tinggi ya, bahwa masalah seberat apapun, pasti ada solusinya. Tapi kemudian karena kita juga jarang diperlukan oleh orang tua, kita turunkan kembali ya. Turunkan kembali, maka mungkin sekitar ATM ya, amati, tiru, orang tua, dan modifikasi dikit aja, tapi tetap aja. nggak mau ya, misalnya ya. Tapi kemudian saya sendiri adalah ayah yang sering memeluk anak-anak saya ya. Anak perempuan saya juga sering saya peluk ya. Mungkin buat yang lihat temennya anak kembar saya, kadang-kadang nanya, kamu meluk ayah, gimana ya? Aku sih nggak pernah, kayaknya gimana gitu ya. Meluk ayah, kata temennya ya. Kata anak saya kembar, ayahku biasa meluk aku waktu kecil, gitu. Dan rasanya saya juga ketika dibeluk anak kembar saya, rasanya kayak dibaya tunai, lelah saya, menjadi lillah gitu ya. Ketika aktivitasi luar, lelahnya luar biasa, buka gerbang rumah, anak kembar saya lari, ayah, meluk saya rasanya dibaya tunai oleh Allah melalui nutrisi jiwa anak-anak saya. Dan itu sempurna ya. Rasanya nggak ingin mencari yang lebih-lebih itu ya, teman-teman, atau apapun, di rumah itu sudah kayak lengkap sekali teman-teman hebat. Allah berikan banyak sekali hadiah-hadiah yang sangat indah di rumah ini, teman-teman. Dan berikutnya adalah apakah Anda jarang bercanda dengan anak ya. Kalau menurut saya, kalau kita pengen mencetak anak-anak yang ajaib, memang kita harus menjadi seorang penghibur yang hebat buat anak kita. Penghibur ya. Jadi kalau pulang ke rumah, jangan langsung ya, kalau pas sebelum COVID misalnya, atau pas sekarang ini, kita udah boleh langsung bercanda dulu sebentar. Ketika sudah bercanda, semuanya jadi lebih ringan. Ada teman yang mengatakan bahwa anak-anak saya itu kalau saya pulang, pasti udah rapi semua ke musolah. Musolah sudah rapi semua ya. Kemudian saya bilang ke dia, terus gimana kalau kamu yang nggak ada? Ya nggak kamu sholah gitu ya. Pas ada saya aja gitu. Mau nggak saya kasih tahu biar anak-anak kamu, motivasinya karena love motivation, bukan fear motivation. Dibilang gimana caranya? Mulai besok, selama 21 hari, pokoknya kamu lawan, kamu praktekkan, selalu selama 21 hari ini, kamu praktekkan kalau pulang ke rumah, bercanda sebentar dengan anak-anak. Bercanda, guling-guling atau bergurau, walaupun di 5 menit, saya kemudian, anak-anak bilang, ayah-ayah, mudah-mudah mau sholat maghrib, udah dulu ya, bercandanya gitu. Kalau dari situ, maka dia akan sangat luar biasa. Dan akhirnya dia praktekkan, akhirnya bukan good, tapi apa tadi? Great ya. Dia akhirnya menjadi ayah yang sangat great ya. Kemudian berikutnya, teman-teman ya, yang ke-6 ya, apakah Anda sering memikirkan kantor ketika di rumah, dan ketika di kantor justru memikirkan tentang rumah? Jadi di kantor memikirkan rumah, di rumah memikirkan kantor ya, jadi akhirnya tidak mindfulness ya, tidak bisa hadir di situ ya, seperti itu. Kadang-kadang di kantor memikirkan rumah, di rumah memikirkan kantor, bukan mengerjakan-mengerjakan, tapi memikirkan ya, selalu energinya habis di sana. Sehingga kadang-kadang itu kayak anak sudah berpikir, kalau ibu sedang kerja di laptop, jangan diganggu. Padahal saya paling suka ya, ibu kalau lagi nulis, tiba-tiba anak saya ngangguin, saya akan angkat dulu sebentar, berdiri, bergerak, biar dia gampang sakit. Sekarang ada laptop ya, setiap berapa waktu dia mati sendiri, agar kita berdiri, ambil minum, atau gerak-gerak biar dia gampang sakit. Nah kadang-kadang Tuhan itu sayang banget, dia suruh anak kita untuk mengganggu kita, agar kita berdiri, bangun, tapi karena lagi enggak fokus, lagi memang kita ada di situ, energinya ke pekerjaan, kadang-kadang malah kemudian bisa marahi. Ini bisa enggak sih? Akhirnya saya nonton bahwa kalau lagi sibuk, enggak boleh diganggu. Teman-teman hebat. Kemudian yang, apakah Anda memiliki program perbaikan diri yang tidak melibarkan anak-anak? Pokoknya sendirian saja, mau jogging, sendirian, olahraga pagi, sendirian, pokoknya sendirian saja, enggak pernah ngajak, puasa seneng kemih, sendirian, kalau masih mami, anak itu enggak dilibatkan. Nah ini juga bagian dari sindrom toksik, serba sendiri, mau acara jin juga sendiri, enggak melibatkan. Ini juga, mereka apalagi sudah mulai besar, terkadang mulai diajak dalam hal-hal yang seperti ini, teman-teman. Dan yang terakhir, apakah Anda mudah menyerah atau putus asa dalam bidik anak seperti yang kita inginkan? Kalau jawabannya iya, berarti itu juga bagian dari sindrom toksik yang terjadi di situasi saat ini, teman-teman. Nah itu adalah kurang lebih dari buku Seven Warners of Excellent Parenting tentang sindrom toksik parent. Dan ini di buku tersebut ada tujuh langkah bagaimana cara kita kemudian menjadi orang tua yang ajaib. Tadi sudah diberitahu dari solusinya adalah awareness of thinking, awareness of silence, awareness of soul, awareness of wisdom, awareness of vision, dan terakhir awareness of surrender. Mungkin kita bedah lagi insya Allah ya di waktu yang lebih luas, lebih panjang lagi. Insya Allah teman-teman IP yang hebat ya. Demikian Bu Rina ya, karena waktu kita juga terbatas ya. Teman-teman, semangat selalu ya. Kita belajar, kita istikomah yang sudah terjadi biarkan menjadi madrasah, belajar berharga, kita fokus ke depan, kita buat anak-anak kita, anak-anak yang ajaib, anak-anak yang akan mengangkat, drajat, martabat, bahkan one day kita wafat, kita terus bahagia di kubur kita karena punya anak-anak yang soleh, yang gak pernah putus doanya, anak-anak yang rajin ibadah, yang ibadah berhasil dari kita semua, anak-anak yang suka baca Quran, yang buat kita indah di kuburnya. Amin ya. Amin, amin. Wah seru sekali ya, Ibu. Saya yang terima kasih nih, Pak. Wah luar biasa. Saya yakin Ibu-Ibu semua relate banget sama materi dan contoh-contohnya ya, Bu ya. Yang mana nih, tadi yang gak bisa ninggalin gadget, atau yang kelepasan membandingkan anak, atau yang semuanya nih, jangan-jangan. ramai sekali di kolom chat ya, Pak ya. Nah ini, saya sudah kumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu-Ibu hari ini, Pak. Saya langsung aja ya, Pak, karena waktu kita juga terbatas, sedangkan ini pertanyaan cukup banyak nih, Pak. Langsung dari yang pertama, ini dari Ibu Sisil, dari Tangerang Selatan. Bagaimana, Pak, caranya mengingatkan orang tua yang toksik? Di satu sisi, hal ini membuat anak-anak tidak merasa nyaman saat dekat dengan orang tua. Tapi kalau anak jujur, meskipun dengan bahasa yang lembut, orang tua tidak mau introspeksi diri, malah jadi mendoakan anak yang buruk-buruk. Dan anak-anak jadi khawatir kesehatan orang tua terganggu karena emosinya meningkat. Silahkan, Bapak, untuk pertanyaan pertama. Ya, buat orang tuanya ya? Iya, betul, Pak. Ini orang tuanya berarti. Ya, jadi orang tuanya ini dia ke temannya atau siapa? Kalau di sini sih, cara mengingatkan orang tuanya. Jadi kalau anak-anaknya, kalau mereka jujur kan nanti takut dimarahi mungkin begitu ya, Pak. Ya, ya. Atau orang tuanya tidak mau introspeksi. Gimana sih caranya mengingatkan ini? Caranya ya, ya memang orang tua kan beragam ya. Pendidikannya, kearifannya. Kalau anak jujur juga bisa power struggle ya. Kadang-kadang malah, kamu nih ngomong apa? ayah ini sudah makan garam, cabai, beras ya. Sudah diam aja ya. Ngerti apa sih? Akhirnya kan malah niat baik, malah problem ya. Caranya, secara psikologi, maka anak ini kan mungkin punya pade, punya ua, atau punya siapa yang ibunya mendengarkan. Nah, itu bisa juga salah satu gitu. Misalnya, dengan cara yang baik, ayah atau pade, atau ua, atau nucang, kalau betawi ya. bilangin mama dong, mama tua ini. Misalkan ya, aku tuh senang kalau mama itu, kalau pulang itu nggak kelihatan capek. Nah, dia ngomong jangan anaknya, biarkan uncangnya, atau padenya. Eh, dia, atau akan bilang, merasaan kamu kalau pulang lelah terus ya. Bisa nggak sih kalau pulang terus selalu ke anak itu? Nah, gitu, contohnya ya. Sehingga dia mau, iya akhirnya, karena ngomongnya dihormati, yang dia segani ya. Jadi, anak atau kita harus tahu persis bahwa, ya, di ilmu Seven Warners dalam komunikasi itu adalah bagaimana cara menyampaikan yang benar tanpa menyakiti hati orang tua. Nah, itu seninya kan. Kalau kemudian ada orang menyampaikan yang benar dengan cara menyakiti hati orang tua, terserah orang tua sakit, kayak misalkan dia pakai jilbab, orang tua pakai jilbab, aku nih pakai jilbab, dia masuk surga. Kalau mama, mama ya neraka lah, repot kayak gitu kan. Nah, itu contoh yang dia dia merasa dia benar, tapi mau bagaimana, cara yang penting, aku mau menyampaikan kebenaran dengan cara apapun, termasuk dengan cara sakit. Nah, itu juga cara komunikasi yang tidak bijak ya. Sehingga buat kita yang punya orang tua, yang kedua adalah kita doakan ya, kita doakan. Karena tetap aja yang punya hati orang tua itu adalah Tuhan kita. Jadi, doanya adalah Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, mamaku berubah, mamaku sabar, mamaku ikhlas ya Allah, kepada masa lalunya. Dan dengan kalimat Alhamdulillah ya Allah, kita sudah feel, sudah merasakan betul bahwa orang tua kita itu berubah. Soalnya gitu. Bukan, ya, bukan kalimatnya adalah berikanlah orang tua saya berubah. Beda ya, itu kalau berikanlah itu kita kayak belum dapat. Tapi kalau Alhamdulillah ibuku berubah, ibuku sayang mamaku, ibuku ini ya, itu akan akan senang kita mendoakan itu. Kayak sudah dapat banget dari Allah itu. Oke? Oke, iya. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Ini dari Ibu Nadira. Pertanyaannya, eh, sorry sebentar. Ya, betul. Pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi anggota keluarga yang masih toksik saat bersama anak saya? Walaupun, misal, saya dan suami sudah berusaha menerapkan non-toxic parenting nih. Misalnya setelah ikut kelas hari ini, ya Pak, ikut talk show hari ini langsung diterapkan sama Ibu Nadira. Itu yang pertama Pak. Sebenarnya ada dua pertanyaan dari Ibu Nadira. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui apakah parenting kita itu toksik atau enggak Pak? tanda-tandanya apa sih Pak yang harus kita sadari atau mungkin anak kita bisa sadari? Silahkan Bapak. Iya. berarti ini kan ibaratnya di luar orang tua ya, mungkin keluarga, kota keluarga, dan sebagainya ya. Di dalam safe awareness parenting ada namanya pesan diri. Pesan diri itu artinya kita juga harus menyampaikan dengan cara yang tepat kepada salah satu anggota itu tentang hal ini ya. Misalnya, begitu adik kita siapapun atau siapapun atau teman atau keluarga bilang ya. Kita lagi ada kita pengen nih kalau misalnya kalau ngomong ya di sini jangan ada kata-kata yang kasar ya. Kayak gitu. Misalnya contoh ya. Atau misalnya kayak tadi sindrom toksik itu contohnya adalah yang tadi kita bahas adalah soal wajah misalnya ya. wajahnya selalu cemerut atau kesel dan sebagainya. Kita juga bisa bicara dengan dia ya. Bicara misalnya dengan cara yang baik ya. Karena kadang-kadang juga apakah itu salah satu anggota keluarga kita bisa jadi ya dia sedang mengalami problem yang besar tapi dia belum selesai dengan masalahnya sendiri gitu. Sebenarnya dia sedang bermasalah dengan dirinya cuma karena nggak bisa terungkap berdampak gitu. Kayak mengganggu ya. Sebenarnya dia tuh pengen dibantu juga kalau dia bisa bicara akulah sedang punya masalah. tapi nggak bisa tahu solusinya. Maka hanya bisa dengan wajah kasihan wajah cemerut wajah sedang sedih yang bisa aku lakukan gitu kalau mau bicara gitu. Jadi pesan diri kepada salah satu anggota kita tapi dengan catatan memang bagaimana caranya biar dia tidak tersinggung gitu. Bagaimana biar dia juga nggak sakit ya dan sebagainya. Ada banyak metode misalnya kadang-kadang ada juga metode ala bisnis ya. Oke kalau dia misalnya saudara kita laki-laki diajak makan karena biasanya kalau sudah kenyang gampang terima masukkan gitu ya. Kalau laki-laki kan gitu ya. Jadi diajak makan. Kalau perempuan mungkin ya karena mungkin bisa lebih clear nanti kalau dia perempuan mungkin kita kasih hati sesuatu gift ya. Habis itu kita bisa masuk ke sana. Jadi ya kita pandai-pandai menata hati ini ya. Karena hati itu kan di Seven Wonders dikatakan bahwa ya kita bisa mendalami samudera tapi mendalami hati orang itu sudah sekali ya teman-teman. Jadi kalau laki-laki itu biasanya termasuk anak laki-laki anak laki-laki itu kan selesai cara kasih masukan dikasih makan dulu. Kalau sudah lebih makan penyang dia gampang kasih masukan ya. Tapi kalau lagi lapar masukkan apapun dibantah gitu ya. kan ini perut belum selesai gitu ya. Perut sudah selesai nah mama ngomong deh. Ya ma udah enak dia ngomong ya udah kenyang ya. Kalau perempuan ya dipuji kalau sudah besar dikasih hadiah sesuatu walaupun gak besar baru kita bicara ya baru kita ngasih pesan. Gitu ya Bu Nadira terima kasih. Iya terima kasih Bapak atas penjelasannya kita lanjut ya Bu ya. Nah ini begini Pak karena waktu kita juga terbatas sedangkan penanyanya banyak sekali jadi mohon maaf untuk ibu-ibu yang pertanyaannya belum sempat terjawab begitu ya. Ini ada satu pertanyaan terakhir yang akan kita bacakan ya Pak ya. Ini dari Ibu Tatrin Sorfaya dari Jakarta Utara pertanyaannya saya suami dan dua anak tinggal bersama ibu saya Pak. Ibu saya adalah produk generasi yang menganggap orang tua selalu benar. Orang tua tidak perlu minta maaf dan tidak boleh ditegur. Di satu sisi kami mengajarkan anak untuk menghormati siapa saja dan meminta maaf jika salah. Nah alhasil saya sering berdebat dengan ibu saya lalu bagaimana Pak apa yang harus saya lakukan? Silahkan Pak. Ya pertama jangan berdebat dengan ibu karena namanya ibu karena namanya ibu dia selalu benar dua tambah dua lima benar bu. Dua tambahkan sepuluh betul bu. Namanya ibu ya. Jadi yang harus kita mulai adalah ke anak kita. Ke anak kita kita sampaikan bahwa misalnya contoh kok pakai ini kok nenek nggak ini minta kok nenek salah tapi nggak minta maaf. mama ingin kamu sebagai anak mama minta maaf nanti kalau kamu salah. Kan mama bisa mencontohi ke kamu ya. Dan jangan kita menjatuhkan juga nenek kita di depan cucu kita. Itu juga ibaratnya kalau di Jawa pantangan ya teman-teman hebat karena adanya kita karena ada nenek ini. Dan kenapa dia kayak gitu jamannya dia belajar juga. Nggak ada nggak ada ilmu parenting, nggak ada webinar, nggak ada coaching, nggak ada teman. Boro-boro mikirin makan pun sudah berat sekali waktu itu. Jadi kita juga masih masuk ke histori dia orang tua kita yang memang keadaan itu sedang perjuangan, sedang baru selesai peperangan atau mungkin sedang masa-masa Indonesia sulit sehingga untuk makan pun sudah beruntung anak bisa hidup. Bahkan dia rela untuk nggak ke sekolah demi anak demi kita gitu. tiba-tiba kita yang sudah pintar menyalakan itu ya nggak bisa juga. Kita mendoakan juga dan kita rangkul dan usahakan jangan berdebat dengan orang tua. Karena mau kita benar pun orang tua ya benar ya teman-teman yang beri ibu kita. Nah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita anak-anak kita nanti juga jadi orang tua kalau kita mencontoh yang benar anak-anak kita akan mulai kok nenek ini ya kok ibuku gini ya nanti kita bisa lebih masuk ya kayak gitu jadi nenek itu ya kita jelas sekarang lagi anak-anak kita sudah SMP SMA nenek itu kan waktu hidup juga seperti ini ibu ini dulu di kampung mandinya di sungai nggak punya sabun kamu tahu kesulitannya sekarang kamu hidupnya enak tinggal di komplek sekolah diantar mobil ini tapi kalau nggak ada nenek ibu ini nggak ada dan kita terus ya memberikan kesempatan bahwa itulah nenek itu adalah yang terbaik yang hebat kamu harus nanti kalau kita menjatuhkan lama-lama anak ya salaman pun nggak mau dengan neneknya dengan dengan kakeknya contoh saya saya ini kan juga sama saya punya mertua yang sangat tidak suka dengan saya sering ngomongin macam-macam tapi dengan waktu belum sebelum wafat tapi kemudian ketika sama anak saya pas anak saya kembar lahir orang mertua saya berubah total jadi cinta dan sebagainya tapi dia dapat cerita dari dari encangnya dulu tuh kakek kamu benci sama ayah kamu kayak gitu kan akhirnya hanya kesayangan gimana sih ayah emang bener kakek itu benci sama ayah ya waktu ayah belum ini belum sukses sebagainya iya namanya ayah belum sukses ayah masih jadi kontraktor kontrak sana kontrak sini tetap nggak punya apa-apa ya wajar nah sebagai justru karena kamu lahir itulah hidup ayah berubah kakek juga berubah jadi syukuri aja dan itu semua proses aja tapi kalau saya cerita ya ayah tuh sakit banget kakek kamu sakit banget sampai sekarang nggak bisa dia maafin ya wah kan repot kayak gitu kamu kalau bisa jangan main ke keluarga keluarga mama itu semua dulu kakaknya ibu ini juga mengenal ayah ya nggak selesai dong teman-teman jadi kita ya harus ya menjadi ya gunting untuk hal-hal buruk tersebut dan akhirnya dia memahami ya ya pantesan ya akhirnya bilang pantesan dong kakaknya ayah dulunya susah sulit ya bercanda akhirnya kan jadinya tapi ya itu contoh yang sederhana dia bilang ke saya soal kayak gitu ya saya bilang iya memang benar tapi saya mengatakan bahwa itu adalah karena ayah waktu itu seperti ini dan sebagainya jadi terima kasih juga ya tadi ada dari BSD ya ibu siapa tadi ya dari Ibu SD ibu Sari ya atau ibu siapa tadi ya terima kasih juga ya teman-teman semoga nanti bisa selamat rohim ke Nako Center amin iya terima kasih Bapak wah ini sebenarnya masih banyak sekali Pak pertanyaannya di kolom chat ini juga banyak yang curhat nih ibu-ibu gimana nih Pak biar kontrol nada nggak naik 10 oktos kalau ngomong sama anak tapi mohon maaf sekali lagi ya ibu ya itu yang terakhir itu yang terakhir nadanya kayaknya-anyanya agnes ya dingin terus gitu ya iya iya harus jadi gini kalau anda muslim non-muslim kalau habis ibadah ucapkan kalimat Alhamdulillah ya Allah terima kasih Tuhan anak saya baik ya anak saya soleh kalimat kalimat yang dasyat dan itu akan mengkoreksi semua hatinya anak kita dan itu ajaib ya teman-teman kita kalau sudah feelnya sudah merasakan anak kita baik anak kita soleh ketemu anak pun aura kita aura kasih ya tapi kalau kita belum selesai dalam doanya belum selesai kita bangun dari sholat atau ibadah ketemu anak kita yang menyebalkan langsung naik lagi ya teman-teman hebat ya maka coba tantangan 21 hari ya baik insya Allah diterima tantangannya ya ibu-ibu semua ya kita mulai dari hari ini bu oh iya jangan lupa tuh IG-nya Nakoy ya ya betul jadi saya lihat tadi masih banyak yang mau ceritain sama bapak nanti ibu-ibu bisa terhubung dengan Pak Nakoy lewat Instagramnya at nakoy atau n-a-q-o-y begitu ya Pak saya mohon maaf sekali lagi untuk ibu-ibu yang pertanyaan belum sempat terjawab ya Bu selanjutnya kita akan masuk ke kita akan mengulang sesi foto ya Pak boleh ya Pak kita akan abadikan kenang-kenangan auranya mungkin sudah berubah nih Pak setelah selesai ikut materi terima kasih ya sudah siap Ibu Citra Mbak Citra bagaimana Mbak Citra bisa dihitung mundur iya saya hitung Mbak ya oke siap-siap ya satu dua tiga lagi kita fotologi ya satu dua tiga oke terima kasih nah sekarang kita akan masuk ke sesi yang ditunggu sama ibu-ibu semua nih pasti udah penasaran kan kira-kira siapa ya yang berhak membawa pulang door prize hari ini selamat kita tunggu ya mau dihitung mundur boleh nah Ibu Yuli selamat ya Ibu Yuli Alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat door prize-nya ya Ibu nanti untuk pemenang bisa klaim hadiahnya lewat link ini ya Ibu jadi Ibu nanti bisa klik link yang ada di sini nanti akan di-share juga melalui link yang ada di kolom chat ya Ibu nanti akan Panitia bantu di kolom chat akan di-share untuk klaim hadiahnya oke nanti juga saya mau mengingatkan sekali lagi Ibu-Ibu jangan lupa untuk jika ingin mendapatkan sertifikat kehadiran untuk talk show hari ini Ibu bisa pastikan sudah mendaftar di event yang diikuti di website lalu Ibu mengisi link absensi dan evaluasi untuk acara talk show kita hari ini ya Ibu linknya nanti akan di-share kemudian linknya akan available sampai hari ini jam 23.59 jadi pastikan jangan lupa untuk isi link absensinya dan evaluasinya baik tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara hari ini terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Coach Nakoy yang sudah berkenan untuk membagikan ilmunya kepada kita semua luar biasa relate banget ini Pak sama kita semua hari ini terima kasih juga kepada semua Ibu pembelajar yang sudah hadir dan menyimak materinya dari awal sampai akhir saya ucapkan terima kasih juga untuk para sponsor yang sudah ikut memeriahkan acara hari ini saya Rina Dwi Jayanti sebagai moderator pamit undur diri mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan sampai jumpa di lain kesempatan selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sama-sama Bapak Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati